Intro Hai, ini selamat belajar. Kita akan lanjutkan sesi pembelajaran kita tentang Subjection Management dengan topik Managing Unspoken dan Model Probability Client. Model Probability Client yang pertama itu adalah kondisi 3 demand variable, artinya demand bervariasi, tidak tetap, sedangkan decline constant atau tetap. Di sini dihitung ROP-nya adalah efek demand selama decline atau efek C kali R ditambah dengan safety stop. Safety stop, safety stop, kita tahu sendiri, dihitungnya adalah set untuk safety level tertentu kali standar deviasi demand selama decline. Nah, standar deviasi demand selama decline itu dihitung dengan standar deviasi demand kali akar decline. Kita akan ambil contoh. Tata-tata sales per hari laptop Merkle Novo pada Yunnan Computer Shop adalah 15 unit dengan standar deviasi 5 unit. Jika Yunnan mentoleransi stop-out 10%, kemudian mid-time dari dealer di Jakarta 2 hari, berapa kita harus memesan kembali, dan berapa safety stop. kita akan selesaikan contoh tersebut dengan bantuan Excel. Kita pilih chip baru di sini, dengan tersebut. Baik. parameter, kemudian mediasi, value, 2. Ya, kita masukkan nilai-nilainya. Rata-rata sales per hari, rata-rata sales per hari, berarti ini rata-rata sales per hari. Kita notasikan saja dengan b kecil. Nilainya adalah 15, unit measurementnya adalah unit. kemudian berikutnya, standar deviasi, standar deviasi selama design, 15 unit. Eh, maaf. Tandar deviasi 5 unit. Ya, standar deviasi, standar deviasi demand. Kita notasikan di sini, standar deviasi dengan sigma, standar deviasi demand selama di-time. 5 unit. Kemudian, toleransi stop-out. Toleransi stop-out. kita notasikan dengan alpha 10%. Nah, kalau toleransi stop-out atau alpha 10%, praktis itu akan berkaitan dengan tertib level. Dan kanannya, maka tertib level L itu adalah 1 minus toleransi stop-out. Jadi, 90% ya. 90%. kemudian, lead time. Lead time. LTE. Lead time dari dealer di Jakarta 2 hari. Berarti, lead time 2 hari. Nah, yang ditanyakan adalah, berapa reorder point? Berapa ROP? ROP tanpa SS, sebelum kita mencari SS, maka reorder point ROP, itu adalah praktis demand selama di-time kali lamanya di-time. itu rata-rata sales rata-rata demand rata-rata sales selama di-time. Rata-rata sales ya, rata-rata sales kali di-time. Jadi, ROP tanpa SS, itu adalah rata-rata sales kali lamanya di-time. 15 kali 2 hari udara 30 unit. Nah, sekarang, karena ada ketidakpastian yang tercermin dalam standar desiasi demand, maka kita harus mengadakan safety shock. Sebelum kita menghitung safety shock, maka kita harus cari terlebih dahulu nilai jet. Nilai jet untuk service level yang sudah ditetapkan. Nilai jet ini untuk SL SL sama dengan 90 persen. Pratis nilai jet ini kita bisa mencari dengan fungsi norms in. Norm in ya. Untuk safety level yang sudah kita tetapkan yaitu 90 persen. Ini adalah 1,28. dan baru dari sini kita hitung safety shock. Safety shock. Safety shock. S. Gimana? Safety shock itu adalah jet kali ini jet kali demand lama lead time kali akar lead time. Ya. Jadi sama dengan jet kali demand standar kebihan demand lama lead time kali akar lead time. S.P.S. D.S. Ya. 9,0. Sehingga ROP yang baru ya. record point dengan S.S. B. ROP ya. ROP Jadi ROP S.S. itu adalah 30 plus 1,3. Dengan 39,0. di sini di sini terlihat bahwa dengan adanya ketidakpastian maka kita harus menyediakan safety shock. Dengan adanya safety shock maka ROP akan meningkat yaitu sebesar ROP tanpa ROP dalam kondisi yang pasti yaitu rata-rata demand atau rata-rata sales kali lead time dalam hal ini 15 x 2 sama dengan 30 ditambah dengan safety shock karena adanya ketidakpastian. Baik, sekarang kita lihat bagaimana dampak terpenting bagaimana karakter-karakter dari setiap pasian itu sendiri kita akan lihat kembali ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini ya kita kembali di sini bahwa dalam model probabilistik maka safety shock akan sangat bergantung pada level ketidakpastian nah level ketidakpastian itu bisa dari suplai atau bisa dari suplai yang pertama bisa juga safety shock itu juga sangat bergantung pada bagaimana safety level yang diharapkan atau diinginkan yaitu decide level of product of community nah di sini semakin tinggi uncertainty semakin tinggi safety shock pada tingkat produk accessibility tertentu nah atau semakin tinggi tingkat produk availability yang diinginkan ya berarti di sini safety level nanti ya semakin tinggi safety shock pada tingkat uncertainty tertentu nah kita akan buktikan kita akan simulatikan bagaimana dampak uncertainty terhadap safety shock kita kembali ke perhitungan tadi ya uncertainty itu bisa kita ditunjukkan dengan nilai dari tanda detiati demand atau sales ini sendiri ya kita akan coba cek kita simulatikan di sini kita bikin satu skenario ya kita bikin satu skenario perubahan level answer ini ini kita kembali sini scenario perubahan answer answer certainty nah answer certainty itu ditunjukkan oleh standar sisi demand atau save ya yang semakin tinggi tanda detiati demand itu mencerminkan semakin tinggi level uncertainty nah kasus pertama tadi standar detiati demand itu adalah 5 unit ya juga kita naikkan naikkan standar detiati demand menjadi 10 unit ini artinya apa artinya semakin tinggi level uncertainty ya tampaknya bagaimana kita cek gambarnya ini akan berdampak pada safety top nah ini kelihatan yang tadinya standar reviasi di menu 5 unit kemudian meningkat menjadi 10 unit ini artinya apa artinya level of uncertainty meningkat maka safety top juga akan meningkat yang tadinya 9,06 sekarang menjadi 18,12 dan ini akan berdampak pada ROP dengan safety top yang tadinya 39,06 menjadi 48,12 nah ini contoh bagaimana karakteristik uncertainty berdampak pada safety top ini yang pertama ya level of safety top yang tadi terkukti bahwa semakin tinggi uncertainty yang tercermin dalam standar data demand maka akan meningkatkan safety top atau bisa juga implementasinya adalah bahwa semakin tinggi uncertainty maka safety level akan semakin meningkat harus meningkat ini dampak uncertainty bagaimana bagaimana kalau bisa dikatakan bahwa tanda deviasi demand mencerminkan kita perhatikan di sini di sini tanda deviasi demand itu tadinya 5 limit kemudian skenario yang kita lakukan ini tanda deviasi demand menjadi 10 limit artinya apa secara statistik kita tahu bahwa tanda deviasi itu merupakan variasi nilai data nilai sebenarnya dari sebuah data terhadap rata-rata jadi semakin besar variasi itu atau semakin besar sebaran dari data itu terhadap rata-rata maka itu mencerminkan tanda deviasi yang tinggi nah ini dikatakan sebagai salah satu gambaran tentang ketidakpastian jadi di sini semakin tinggi tanda deviasi ini mencerminkan adanya semakin tidak pasti jadi sales kita dengan standar deviasi antar-nya 5 unit ini menjadi 10 unit ini berarti sales kita terjadi sebaran yang tinggi atau terjadi ketidakpastian yang tinggi ini tadi konsekuensi yang kita sudah lakukan kita simulatikan bahwa konsekuensinya semakin tinggi ketidakpastian itu akan meningkatkan safety stock ya jadi sesuai dengan kaedah ini yang pertama bahwa ketidakpastian dari safety supply atau demand itu berkonsekuensi pada semakin tingginya safety stock tadi sudah kita semua berkonsekuensi